Inokulasi ini merupakan suatu penanaman bibit media F2 ke media backlog atau ke media F3 Jadi ini sangat penting sekali sih ada beberapa yang perlu Anda ketahui Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Rizal Muttakin Yang selalu memberikan informasi-informasi dalam dunia seputar jamur ciram Salam pemuda tani So pada kesempatan kali ini saya akan membuat video Ini sesuai dengan permintaan sahabat-sahabat jamur semuanya Mas gimana sih langkah awal untuk belajar inokulasi itu mas Tolong buatkan videonya Ya memang kemarin saya itu membuat inokulasi itu kan Mengajari sahabat-sahabat jamur itu Menyimpan dari materi sih Cuman disini saya memberitahukan kepada sahabat-sahabat jamur semuanya Gimana sih secara awal itu belajar ilmu sterilisasi Pada media backlog itu sendiri Namun sebelum saya melanjutkan video ini Bagi anda yang belum subscribe atau yang baru datang di channel ini Silahkan subscribe terlebih dahulu Agar anda itu tidak ketinggalan informasi-informasi dalam dunia seputar jamur ciram Inokulasi ini merupakan suatu penanaman bibit media F2 ke media backlog atau ke media F3 Jadi ini sangat penting sekali sih Ada beberapa yang perlu anda ketahui Ini bagi pemula yang baru belajar ilmu inokulasi Jadi disini saya akan buat videonya kepada sahabat-sahabat jamur semuanya Oke yang pertama yang perlu anda perhatikan Untuk belajar ilmu inokulasi ini Yang pertama adalah anda itu harus mengetahui alat terlebih dahulu Apabila anda itu tidak mengetahui alat terlebih dahulu Kita mau kerja seperti apa Karena kita sudah tidak tahu alat yang mau kita kerjakan Jadi disini ada beberapa Alat yang digunakan oleh saya Ini sangat cocok sekali sih Bagi pemula disini saya akan Memberi contohkan yang sangat Apa ya Yang sangat mudah untuk anda dapatkan Dan juga murah gen Artinya itu Tidak harus mengeluarkan biaya Atau tidak harus mengeluarkan modal Untuk membeli alat tersebut Atau untuk Kementerian alat tersebut gen Oke yang pertama yang saya gunakan disini Saya menggunakan Ini kebetulan saya Pembibitan atau inokulasi gen Sekarang gen Jadi kita sesuaikan dengan temanya Jadi ini yang saya gunakan Ini adalah Bunsen Nah ini saya buat sendiri bunsennya Jadi ini Bisa anda lihat Ini saya menggunakan botol bekas Jadi yang seperti ini Ini murah kok Jadi ini anda Tanpa mengeluarkan modal pun Anda juga bisa Nah di bunsen ini Saya itu Apa ya Pendorongnya ini menggunakan alkohol Eh menggunakan spirtus Dalamnya ada yang menggunakan alkohol Dan juga ada yang menggunakan spirtus gen Jadi anda mana yang mau pilih Jadi ini saya menggunakan alkohol Kemudian Yang kedua Saya menggunakan sepatula Ini sepatulanya Ini contohnya sepatulanya Nanti saya akan kasih tau Gimana sih caranya Untuk mempercepat jalannya Miselium itu Waktu inokulasi Ini sepatulanya Terus Yang ketiga Saya menggunakan Semprotan Ini untuk mensterilkan tangan Gat Ini contohnya seperti ini Di dalam ano ini Di dalam semprotan ini Ini Saya ini biasanya menggunakan alkohol sih Kebetulan alkoholnya habis Jadi ini saya menggunakan spirtus Jadi plus-plus spirtusnya ini Dan juga Ini juga spirtus gen Bukan Air Bukan Bukan minuman loh ini Terus Yang berikutnya Penutupnya Saya masih menggunakan kertas Ini Menggunakan kertas Dan selain itu Menggunakan Karit gelang Ini Dan yang terakhir Saya menggunakan cincin Nah ini Yang perlu Yang perlu anda perhatikan Jadi cincinnya ini Saya menggunakan bambu Ya kebetulan habis Cincinnya saya Kemudian baklok ini Masih banyak Sisanya Akhirnya ya saya Menggunakan bambu Ini contohnya seperti ini Mas kodak menggunakan cincin Nah Ini kan Memang disini Saya ini Apa ya Coba mikir Gimana sih caranya Yang Pembudidaya Awal Kritis jamur tiram Itu sedikit Mengeluarkan biaya Namun fungsinya itu Sama alat tersebut Nah ini kan sama Fungsinya dengan cincin Bahkan kalau di desa-desa Ini desa dibeli Cukup Apa ya minta Sama orang Ya insya Allah Dikasih loh Cuma cincin Kayak gini Besarnya ini Nah langkahnya Untuk kita melakukan Pembibitan Ini adalah Jadi Itu ya kan Yang pertama ya Terus yang kedua Anda itu Yang harus diperhatikan Adalah bibit F2 Atau bibit yang Mau Anda tanam Jadi bibit yang Mau Anda tanam Apa ya Diusahakan Bibit tersebut itu Memang benar-benar Murni Artinya apa Memang benar-benar Bibit itu Tidak terkontaminasi Seperti apa Mas ciri-cirinya Bibit terkontaminasi Makanya Bagi Anda yang belum Subscribe Silahkan subscribe sekarang Agar Anda itu Tidak ketinggalan Informasi-informasi Dalam dunia seputar Jemur tiram Aku sudah ngepload ya Videonya mungkin Iya mungkin Ciri-ciri bibit Media F2 ini Silahkan tonton video saya Yang sebelumnya Itu saya sudah upload Videonya Nah ini contohnya Bibit yang saya gunakan Ini F2 Untuk media tanam Atau media Inokulasi Ini Jadi memang Benar-benar Murni Tidak ter Apa Tidak ada Bakteri Ataupun virus Yang mengontamin Media tersebut Apabila ini Terkontamin Biasanya Semua bibit Yang Anda tanam Komedia Bakul Itu Terusah Semua Terkontaminasi Semua Biasanya Yang saya alami Seperti itu Kemudian Yang ketiga Yang ketiga ini Yang perlu Anda perhatikan Untuk awal belajar Inokulasi itu Ruangannya Anda Harus diperhatikan Soalnya gini Ini saya tekankan lagi Kita itu Berinteraksi Dengan Jamur Artinya Gimana sih Caranya kita itu Memahami Sarat tumbuhnya Jamur tersebut Kalau Anda Tidak memahami Sarat tumbuhnya Miselium Atau sarat tumbuhnya Jamur Ya jangan harap Pertumbuhannya Miselium Anda itu Baik Berapa Standarnya Ruangan yang Dibutuhkan Pada Perambatan Miselium Atau pada Jalannya Miselium itu Yang dibutuhkan itu Kisaran 25 Sampai 27 derajat Celcius Jadi contohnya Bisa Anda lihat Seperti di belakang Ini Saya menggunakan Suhu ini Menggunakan 26 26 derajat Celcius Suhu yang saya gunakan Disini Itu ya Poin yang Ketiga Jadi Anda itu Memang Yang kedua itu Memang Anda itu Perlu Memperhatikan Ruangannya Agar Anda itu Apa ya Meskipun Anda itu Mengalami kegagalan Agar kegagalannya Anda itu Bisa diminimalisir Kalau Anda itu Sudah memenuhi SOP Dari jamur tersebut Oke Itu yang ketiga Terus yang keempat Ini adalah Bug clock Memang Bug clock ini Menurut saya ini Sangat penting sekali Untuk kita ketahui Seperti apa sih Ciri-ciri bug clock Yang matang itu Dan seperti apa Bug clock yang digendaki Oleh jalannya Mesilo Mungkin saya pernah Nge-upload Eh Nge-upload Tidak Nge-upload Mungkin saya ini Tentang Ciri-ciri bug clock Yang siap matang Oke Bagian dayang Baru datang di channel ini Silahkan Tonton video saya Yang sebelumnya Itu saya Insya Allah Saya sudah Nge-upload Kalau memang tidak Nge-upload Silahkan komen Di bawah sini Nanti saya akan Buatkan videonya Soalnya Ini sangat penting Sekali Untuk ketahui Gimana sih Ciri-ciri bug clock Yang sangat matang Terus Seperti apa Perubahan warnanya Kemudian aromanya Seperti apa Soalnya ini Ini ada salah satu Subscriber Yang Apa yang Menanyakan Mas Bug clock saya Itu kok baunya Dah enak Itu kenapa Ya mas Itu sampai Nanyakan Seperti itu Yaitu Salah satu Ciri-ciri bug clock Yang tidak matang Seperti itu Salah satunya itu Dan itu Kalau tidak salah Ada 3-5 faktor Apa ya Ciri-ciri bug clock Yang tidak matang Itu Oke itu ya gen Jadi Bagi anda yang Baru datang Di channel ini Silahkan subscribe Terlebih dahulu Agar anda itu Tidak ketinggalan Informasi-informasi Dalam dunia seputar Jemurtirang gen Oke itu Yang ke Yang ke Empat Jadi anda itu Harus mengetahui Bug clock Matangnya Suatu bug clock itu sendiri Terus yang keempat Yang keempat ini Yang kelima adalah Anda itu Harus memperhatikan Adalah Cara Penanaman bibit Jadi Setelah anda itu Sudah Apa yang memenuhi Persyaratannya itu Jadi Yang Langkah berikutnya Anda itu Yang harus diperhatikan Adalah Bagaimana sih Cara kita itu Melakukan penanaman bibit Dan seperti apa Dan apabila anda itu Tidak mengetahui Cara-cara penanamannya bibit Biasanya itu apa ya Akan Memperlambat Jalannya misilum itu sendiri Jadi Nanti saya akan Kasihkan contohnya Gimana sih Cara saya itu Melakukan Pembibitan Dan seperti apa Agar jalannya misilum itu Sangat mudah sekali Untuk kita jalani Oke Jadi saya akan Langsung mempraktekan Langkah awal Untuk melakukan Belajar Inokulasi Jamur tiram Atau belajar Inokulasi Pembibitan Langkah awal Yang diperhatikan Adalah kita Menghidupkan Gunsunya terlebih dahulu Ini kebiasaannya saya Jadi saya ini Tularkan kepada Sahabat-sahabat Jamur semuanya Ya mungkin Ini ada yang Mengomentar Mas di luar sana Tidak seperti apa Yang saya minta Oke Memang Itulah Keunikannya Di jamur tiram Setiap Pembudidaya Setiap 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 Orang Itu memang Berbeda-beda Caranya Jadi disini Saya Nanti saya akan Pasti akan Buatkan videonya Seperti apa Cara-caranya Sahabat-sahabat Jamur di luar sana Makanya subscribe Sekarang Oke Jadi Ini saya akan Kasihkan contoh Cara saya Untuk melakukan Inokulasi Jadi langkah awal Ini Bunsen ini Ditulupkan ke Alkohol Spiritus Bukan alkohol Biasanya ini Alkohol Yang saya Isi Kebetulan Alkoholnya Abis Saya Spiritus Isi Kemudian Ini dibakar Dibakar Setelah Dibakar Lalu Kita sampai Memang benar-benar Apa ya Benar-benar hangat Atau benar-benar panas Besinya ini Sip Lalu Setelah Setelah Dibakar Mungkin Satu Sampai Dua Menit Lalu ini Dicilupkan Lagi Ke Spiritus Tersebut Jangan langsung Dikorekan Ke Apa namanya Bibir tersebut Biasanya Banyak yang mati Oke Nah itu Sampai Bunyiseng Terus langkah yang kedua Kita semprot tangan Yang mau kita Lakukan sterilisasi Atau yang mau kita Lakukan Inokulasi Kita semprot Lupa ada Pakai masker Oke Terus langkah yang kedua Nah ini sih Yang banyak Kemarin Yang banyak Kalau entar Kalau seperti itu Tidak terkontaminasi Oke bisa anda lihat Ini di belakang saya Ini caranya Saya menggunakan Inokulasi Seperti ini Mungkin Satu dua Yang mati punya saya Itu Karena apa Mati bukan karena terkontaminasi Apa Bibitnya yang mati Bukan Terkontaminasi oleh Bakteria Ataupun virus Yang di luar Bibitnya yang mati Memang Ini cara saya Ini mudah kok Anda praktekkan di rumahnya Bagi pemula Lalu setelah itu Baru kita Buka Tutupnya Lalu ini Bakar bagian atasnya Kemudian ambil Sepatula Lalu kita bakal Sampai benar-benar Ingat Ini sampai benar-benar Apinya mati tuh Lalu kita gorek Lalu kita Lock Lalu sesudah itu Baru kita ambil Backlock Lalu kita buka Lebar-lebar Nah ini Yang perlu anda perhatikan Jadi ini Saya kasihkan contoh Cara penanaman Bibit Terus Ambil Cincin Ini dibakar Dari apa-apa Dari Dari masalah Cuman kebiasanya Saya itu dibakar Contohnya seperti ini Kebiasanya saya Anda boleh mengikuti Kebiasanya saya Dan juga Anda tidak apa-apa Tidak mengikuti Kebiasanya saya Karena tidak bakar Tidak apa-apa Karena di luar sana Banyak yang tidak Dibakar Cincinnya itu Ini cuman Apa ya Kebiasanya saya Untuk dibakar Jadi apa ya Kalau tidak dibakar Cincinnya Kayaknya apa ya Tidak biasa Sudah selesai Jadi seperti ini Contohnya Jadi yang perlu Diberhatikan Anda itu Nih bibitnya itu Memang benar-benar Meletak Di bagian pinggirnya Jangan Diletakkan di tengah sini Apakah bisa Bisa gen Anda itu Mau meletakkan bibitnya Itu cuman Apa ya Di bagian tengahnya Aja Ditumpuk Seperti itu Bisa Cuman Di sini apa ya Saya mengajari Anda Gimana sih caranya Jalannya misilum Itu cepat Kemudian cepat merambat Kemudian cepat full Soalnya Kalau Anda Apa ya Bibitnya itu Ditaruh di bagian tengahnya Sini Di bagian tengahnya Sini Itu biasanya Silisihnya Kurang lebih Kisaran 4 sampai 7 hari Dengan bibit Yang kita tebar Seperti ini gen Mungkin itu Yang bisa saya sampaikan Semoga video ini Bisa bermanfaat Untuk sahabat-sahabat Jamur lainnya Ini khususnya Bagi para pemula Yang apa Yang selalu memintakan Mas tolong Buatkan videonya Cara Cara Awal Belajar Inokulasi Jamur tiram Jadi Di sini Saya tegaskan lagi Kepada sahabat-sahabat Jamur lainnya Mas kok Punya teman saya Itu Kok pembibitannya Di luar ruangan Terus Punya tetangga saya Pembibitannya Itu Numpul sama Inokulasi Kok katanya Samban itu Harus di dalam ruangan Gini gen Mereka-mereka Itu sudah melewati Tahap Yang apa Yang Anda itu Sebutkan gen Dia sudah pernah melewati Tahap Pembibitannya Di dalam ruangan Kemudian Di tempat tertutup Di tempat tidak tertutup Nah dia sudah menemukan Cara terbaik Untuk media Baklog itu sendiri Jadi Anda itu Kalau awal Ya mungkin Tidak apa-apa Anda itu melakukan Pembibitannya Di luar ruangan Cuman Anda itu Tidak tahu Tekniknya Di luar ruangan Biasanya yang terjadi Kalau tidak tahu Tekniknya Ya yang terjadi Adalah kegagalan Yang Anda hadapi Itu sendiri Oke kan Oke kan Mungkin itu yang bisa Saya sampaikan Semoga video ini Bisa bermanfaat Untuk sahabat-sahabat Jamur lainnya Ini khususnya Bagi para pemula Yang baru terjun Di dalam dunia Jamur tiram Oh iya kan Apabila Anda Apabila Anda Menyukai video ini Silahkan like Dan share Agar video ini Bisa bermanfaat Untuk orang lain kan Dan bagi Anda Yang belum subscribe Silahkan subscribe Terlebih dahulu Agar Anda itu Tidak ketinggalan Informasi-informasi Dalam dunia Seputar jamur tiram Apabila ada Yang mau ditanyakan Atau Apa ya Apa yang Barusan saya sampaikan Silahkan tulis Di kolom komentar Di bawah sini Nanti saya akan Kalau memang Pertanyaan Anda itu Bagus Kemudian apa ya Pertanyaan Anda itu Bisa bermanfaat Untuk orang lain Nanti saya akan Buatkan videonya Dan juga Saya nanti akan Menjawab pertanyaan Anda Itu yang sudah Ditanyakan di kolom Comment get Sampai jumpa Di video saya selanjutnya Masih dalam dunia Seputar jamur tiram Salam Pemudatan